Di pores, di pores, di pores, Pak. Seorang ibu menangis istri saat anak laki-lakinya diamankan tim Raja Walis Satres Narkoba Polresta Padang. DPO Bandar Narkoba bernama Agung menjadi target operasi polisi. Pelaku pun tak kuasa menahan tangis saat akan dibawa polisi. Sang ibu yang selama ini tidak tahu anaknya menjalankan bisnis haram tersebut, sempat tidak mau menyerahkan anaknya. Namun saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan satu paket ganja kering dan satu paket narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan di dalam lemari baju pelaku. Akhirnya keluarga pasrah dan membiarkan pelaku dibawa polisi. Informasi yang didapat oleh tim kita di lapangan bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu dan juga ganja. Tim mencoba untuk melakukan pembelian terselubung dengan cara andalkan perbaik. Tapi pada saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha untuk melarikan diri di TKP. Tapi Alhamdulillah tim juga berhasil kembali berhasil mengamankan pelaku tidak berapa jauh dari TKP dan dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja yang ada di tangan pelaku sendiri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minima 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews, melaporkan.